Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan sukan wa ilham abad Sahabat Kebetulan kita Alhamdulillah kesejahteraan Sampai di Daerah Jawi Saat batun kuningan Sahabat Kita dengan sahabat kita Naik Akang ojek Kebetulan ceritanya ini Jalanan saya ke Kuningan Jawa Barat Ini bertemu dengan Salah satu sahabat kita Ke Seri Daulah Kita diperkenalkan Kenalan Akhirnya Penyantukan Penelitiannya Dan anaknya yang berumur Tiga tahun Lagi-lagi Cuka rewel Bila dirumahnya Kebetulan anak ini Sekarang tinggal di Batuanya Jauh dari Di rumah mereka Yang atas izin Keizinan Allah Harusin Allah Diperasikan Rumah beliau Sahabat Bagaimana Saya menguatkan Sahabat Untuk Penelitian Bersama alam Kota kita Yang mulai Bagaimana 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 Jalanan Kekayaan Jauh dengan Jawab Darat Sahabat Salam Menerakkan Sahabat Kita Ibti Jalan Allah Kita Selamat Insya Sama Nampak Kesadaraan Nampak Ketua Jalanan Ini Kebetulan Malam Ini Sudah Hampir Jam 12 Malam Kurang Sahabat Jadi Situasi Setelah Lebaran Masih Padat Biasa Bajak Di Arak Tahun Sipali Kebetulan Ini Jalan Ayat Siawi Juga Malam Masih Rame Liatan Rame Baik Sahabat Sampai Nanti Ini Sekitar Area Kediaman Beli Sahabat Depan Rumah Sahabat Bisa Perhatikan Namanya Daerah Perkampungannya Kampung Dusun Disuasananya Sepi Sekali Sunyi Kita Lihat Dulu Depannya Ini Apa Kelihatan Ada Energi Negatif Atau Tidak Sahabat Dabur 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 batang rewel tadi Coba kita lihat putranya kebetulan putranya dibawa ke kediaman mertuanya lagi sahabat ini berbatasan sahabat ini area halaman beliuknya dan baik sahabat kita sudah berada di dalam rumah beliuknya ini di ruang tamunya itu tadi area depan jadi sahabat bisa perhatikan kita coba telusurin orang negatif di dalam rumah beliunya atas ridha Allah seizin Allah sahabat saya tidak bisa apa-apa saya hanya kutuk kubret kita hanya ikhtiar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala baik sahabat langsung aja kita atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala kita telusurin dalam rumahnya beliau seizin beliau nya juga sahabat ini sahabat bisa perhatikan dalam rumahnya beliau nya baik sahabat kita sudah sama pemilik rumah kita ditemuin beliau nya ini sahabat Alhamdulillah kita diberikan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dijamu sama beliau nya sahabat ini beliau nya sahabat yang dalam perjalanan kekuningan kita kenal di jalan kita sridha Allah seizin Allah beliau nya minta bantu untuk ditengok kediaman serta keadaan putra nya sahabat baik sahabat ini sedang sama beliau nya sahabat kebetulan kita dengan Pak Agus ini tidak kenal sama sekali kenal hanya di perjalanan arah pulang kekuningan Jawa Barat kebetulan beliau juga mau pulang ke rumah nengok anak istrinya beliau menceritakan keadaan putra nya yang berusia tiga tahun laki-laki yang selalu rewel tidak mau tidur di rumah jadi beliau juga melihatkan foto putra nya sahabat setelah kita analisa kita ikhtiar di jalan Allah minta tolong kepada Allah semata sahabat sahabat ini putra Bapak Agus sahabat bisa perhatikan kasihan ini putra nya kalau malem apalagi tidur apalagi di kamarnya ini selalu rewel sahabat jadi tidurnya airnya ngungsi di rumah kakeknya sahabat kelihatan banget raut muka dari putra nya ini letih banget ya sahabat ya jadi kurang tidur kurang istirahat layaknya bayi normalnya bayi tidur lama ini sahabat bisa lihat ini kelihatan lelah letih capek ya sahabat seperti ada ada aura negatif yang menutupin ya sahabat langsung saja kita dengan pemilik rumah langsung mengadakan penelusuran kedalam kebetulan waktu juga sudah mau menjelang jam 1 lewat pagi ini sahabat ini lorong ke arah dapur kediaman beliau ini kamar putra nya yang suka rewel putra nya disini sahabat-sahabat bisa perhatikan disini energinya luar biasa sahabat kencang sekali ini energinya energi negatif ya sahabat ya jadi ke badan terasa enggak enak ya sahabat ya dapat bisa perhatikan pojok kamar atas sahabat auranya kencang baik sahabat langsung saja kita siapkan botol kita udah minta botol sama pemilik rumah ini ini rencana kita buat untuk menangkap aura negatif energi negatif sahabat-sahabat bisa perhatikan ini sudut-sudut kamar dari putra bagus nih sahabat ini disini auranya kencang sekali Hai walaupun yang sudut pojok paling kiri ya sahabat kita mundur tulis sahabat baik kita siapkan kita acak komunikasi tulis sahabat Hai itu acapkan salam dulu kita deteksi tulis sahabat auranya sangat kuat Hai tempat bisa perhatikan ini paling sudut ini ngumpul semua disini energi negatifnya sahabat yang paling kuat bisa bahas sebarang kita tarik sahabat semuanya hanya Allah sahabat kita tidak bisa apa-apa kita masukkan ke botol sahabat atas ridha Allah atas izin Allah sahabat dalam menarik energi negatif ini kita sebaiknya ucapkan salam dulu sahabat walaupun kita dengan makhluk-makhluk astral untuk goib sahabat mereka tetap sama-sama kita ini ciptaan Allah sahabat kita deteksi ulang lagi sahabat Hai masih ada aura lagi kita rabat coba sahabat Hai kencang sekali getarnya sahabat Hai adegan perlawanan mereka sehatan Allah kita coba netralisir sahabat kita buang sisa-sisa energi negatifnya sahabat Hai kita minta padamkan lampu sahabat untuk deteksi lebih energi disini sahabat udah sini kita ini Allah nanti tinggal kita besok buat air kelapa hijau paket siap kita kita alhamdulillah sahabat atas izin Allah energi negatif makhluk gaibnya udah kita masukkan ke dalam botol ini yang energinya paling besar sahabat Hai dapat bisa perhatikan Insya Allah terserida Allah karena kita sama-sama ciptaan Allah Insya Allah nanti kan besok akan berembun kelihatan tuh itu membuktikan bahwa mahlukwai pun membutuhkan nafas sahabat ya lah orangnya nanti bisa bisa perhatikan dalam botolnya ini pun udah mulai kelihatan berembun sahabat lagi mungkin besok pagi lebih kelihatan embun nafasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kebetulan kita udah ada di daerah pasar jawi kita bersama Pak Agus ini orangnya membuang botol yang berisi energi negatif ini kebetulan kita akan mencari sungai yang besar akhirnya sahabat di daerah pasar jawi sahabat saling mendokan bantu doa sahabat berkas selalu di jalan Allah sahabat ikhtiar di jalan Allah semuanya nyari daulah kita tidak bisa apa-apa sahabat ambil positifnya dari tayangan kami buang negatifnya sahabat semuanya hanya Allah asyawasalah kita bukan siapa-siapa sahabat tidak hanya sehari-hari jalan Allah saling membantu saling mendapatkan saling dukung sahabat ya sahabat ini situasi di pasar jawi kuningan Jawa Barat sahabat dapat bisa perhatikan sepanjang pagi aktivitas padat sahabat Bismillahirrahmanirrahim atau cerita Allah kita buang botol yang berisi energi negatif semalam sahabat kita buang ke air salah satu sungai besar di daerah kuningan Jawa Barat sahabat kenapa syariatnya air yang mengalir teras sahabat yang akan mengarah ke laut agar botol tersebut yang berisi makhluk astral tadi bisa kebawa ke arah muara laut sahabat karena seperti sabda Rasulullah sendiri bahwa markas iblis izin kafir itu terletak di dasar laut sahabat jadi akan biar kembali ke habitatnya sahabat demikian sahabat perjalanan realiki ini di daerah kuningan Jawa Barat semoga bisa bermanfaat buat para sahabat-sahabat semua kita membantu bukan menolong sahabat kalau menolong hanya semata-mata atas pertolongan Allah Azza wa Zala kita hanya bersariat saja sahabat membantu apabila ada orang yang membutuhkan yang penting niat kita ikhlas tidak riak tidak sombong kita tidak bisa apa-apa semuanya hanya pertolongan Allah Azza wa Zala kita lanjutkan perjalanan sahabat terima kasih semoga konten ini bisa bermanfaat buat sahabat ambil positifnya buang negatifnya sahabat karena tanpa Allah semata kita bukan siapa-siapa lagi sahabat kita tidak ada artinya apa-apa Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh